Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan tes Cysap Cisco 3850 Disini pesanan dari Tokopedia Untuk penerimanya Bapak Nanto M Ibu Depi Dan nama akunnya JJ Disini untuk unitnya Cisco 3850 Pertama-tama saya akan masuk ke Konsolenya dulu Disini untuk serial cordnya Saya pakai yang 1900 atau bisa dibilang Bout Thread Langsung aja kita Neo Setting Kita Enter Langsung kita Ping S-S-V Untuk melihat spektifikasi Ini layarnya kebedaan Ini bisa dilihat untuk Dia connect ke konsol Sudah connect Ini untuk tampilannya Oke langsung saja Saya tes untuk setiap portnya Saya akan tes satu per satu Saya pastikan untuk setiap portnya Itu berfungsi dengan normal Disini 100 Mbps Kalau gak salah Untuk unit ini setiap portnya Sudah satu gigabyte Kalau gak salah ya Soalnya divisi saya itu Nggak support di satu gigabyte Jadi tampilannya Cuma sampai speednya Di 100 Mbps Ini port yang pertama Bisa dilihat dari video ini Ini port yang pertama ya Dia connect Di 100 Mbps Kita tes untuk port yang keduanya Ini connect di 100 Mbps Lagi di 100 Mbps Ini kita pastikan Dan untuk supportnya Itu berfungsi dengan normal Satu per satu Untuk spesifikasi ini Kalau gak salah Saya tahunya Dia support di satu gigabyte Karena PC saya Tidak support di satu gigabyte Jadi untuk speednya Ditampilnya 5 sampai di 100 Mbps Doang ya Ini masih connect Blizzard 100 Mbps ly setelah Diena Di fictional Mbps Temprison Oke Dan Jadi Masih di 100 mbps yuk, sekarang port yang bagian sini ya, tadi bagian sini semua udah normal, semua portnya bisa connection dengan internet dan untuk konsolnya tadi udah kita tes ya, udah masuk ke tampilan konsol tadi musik disini masih stabil semua port nya berhubung dengan normal tinggal di bagian bawahnya aja kita test satu-satu lagi kita pastikan untuk kaya itu berfungsi dengan normal ini bisa tersebut ini bisa tersebut masih di 100 mbps masih di 100 mbps ya mungkin segitu saja ya ini untuk setiap portnya udah berfungsi dengan normal kita udah test satu persatu semua portnya berfungsi dengan normal udah connection ke internet dan konsolnya juga kita udah tes tadi udah masuk konsolnya mungkin segitu saja bisa saya tes untuk unitnya berfungsi dengan normal dia mendapatkan satu buah kabel power dua kuping sama satu PSU empat kipas eh tiga kipas maksudnya dan tiga kipas disini untuk serial no serial no SN nya kita coba dulu disini kita akan lihatin untuk no SN nya di sini untuk no SN nya kita lihat nanti kita bacakan ya ini no SN nya FCW1942C1AM oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh